belum satu hari kita tinggal di sini aku sudah enggak betah nih bisa ya kita mau tinggal di sini udahlah enggak papa lagi kita kan cuma sementara di sini apalagi rumahnya kayak gini udah kamu nggak usah kayak gitu kita kan udah lama di sini yaudah deh kita langsung observasi ke sana yuk yaudah yuk kamu nggak boleh kayak gitu dong ya aku sudah nggak betah nih kita ini mau naik apa ya jalan kaki jalan kaki emangnya kenapa kita nggak mau naik kendaraan gitu mojek online apa taksi gitu ya di desa terpencil kayak gini mana ada yuk kamu gimana sih yaudahlah kalau kita jalan kaki emang kenapa sih ya lokasinya jauh apa enggak ya kayaknya enggak jauh deh cuma di sini yaudahlah enggak papa ya yaudah kamu gimana sih leh katanya lokasinya deket tapi ini kita jalan sudah jauh loh udah lah yuk kamu nggak usah ngelut terus kalau kayak gini sih aku nggak mau ya ngerjakan tugas kuliah kamu panasnya kayak gini kita cepat lulus kan iya akhir-akhir kita lo udah kamu nggak usah banyak ngeluh ternyata lahan air semakin luas semenjak aku ada di luar kota aku nggak tahu ayah itu nanam apa aja ternyata udah ada jagung yang di sebelah sana juga sudah di tanah mie padi tapi tadi Pak RT bilang ada dua mahasiswi dari luar kota yang mau kakain disini tapi mana ya permisi Mas Mas yang warga sini ya Iya saya asli warga sini emang kenapa enggak ini Mas kita mahasiswi dari luar kota kebetulan kita disini ada tugas dari kampus Oh jadi mbak berdua ini yang mau kakain disini soalnya Pak RT sudah bilang sama saya semalam katanya hari ini ada dua mahasiswi yang dari kota berarti mbak berdua ini iya bener Mas ada yang bisa saya bantu Mbak Iya Mas kalau boleh kita minta tolong Mas minta tolong apa mbak ya tunggu tunggu kamu yakin minta tolong sama dia kayaknya aku sih nggak yakin ya Kenapa kayak gitu sih yuk dari penampilannya aja nggak meyakinkan kita terus minta tolong sama siapa kita enggak tahu daerah sini tani biasa Lih ya palingan cuma lulusan SD doa kamu apa-apaan sih yuk nggak boleh kayak gitu dong udah-udahlah panas disini aja ya kalau boleh ya saya mau membantu mbak daripada mbaknya bingung di sini ya Mas saya sedikit banyak yang ngerti soal desa ini ya kebetulan kita ada penelitian tentang tanaman seperti tembakau jagung gitu Mas mudah Lali kamu nggak perlu jelasin ke dia mana mungkin dia tahu yuk nggak boleh seperti itulah kita terus mau bintang bantuan sama siapa kebetulan Mas ini kalau pendidikan lah ya kan kebetulan Mas ini tahu yuk ngerti tentang masalah kayak gini emang mbak pikir saya itu nggak berpendidikan iyalah ya meskipun saya nggak berpendidikan sedikit banyak saya tahu soal ya tanaman tembakau jagung seperti kopi semuanya saya ngerti kombak ya bisalah saya membantu kalian tapi ya kalau mbaknya mau saya siap membantu kita mau kok nggak mau li yuk jangan kayak gitu dong Emang kenapa ya kamu seharusnya bisa menghargai orang lah yuk apalagi jangan banyak ngomong mendingan aku pergi ngomong kemana ketimbang aku ngeladanin orang miskin kayak gini apalagi panas disini udahlah kita akan mau nyasar lagi yuk banyak kok kayak gitu ya maafin teman saya ya Mas ya mungkin dia belum terbiasa di sini iya kan terbiasa ada di kota ya itu Mas saya minta maaf ya Mas ya enggak apa-apa gimana ini jadi pengen belajar soal tembak kau sama yang lainnya Iya Mas saya pengen belajar kan mumpung masnya tahu kan Oh ya udah biar tugas saya cepat selesai Mas ya mbak ya jadi kurang lebih seperti itulah Mbak kalau misalkan mbak kurang jelas nanti bisa kerumah Pak RT ya udah ini kita lagi jalan aja Mbak ya udah Mas oh ya ngomong-ngomong Mbak dari kota mana saya dari kota Surabaya Mas ya udah mari Mbak mbak Mas nah itu kok ada cewek ya kalau dilihat-lihat sih bukan orang sini deh cantik banget lagi udah lah ini aku coba deketin aja permisi Mbak Mbak dari mana kok saya iya ini dari daerah sini loh ngapain di daerah situ Mbak disana kan sawah iya saya lagi ada tugas kuliah Oh ada tugas kuliah Mbak kuliah ternyata Iya Mas terus mbak sama siapa teman-teman saya temennya ya ada disana tinggal loh kenapa aku tinggal Iya saya males mas ketemu itu ketemu orang miskin udah gini-gini aja Mbak Mbak sekarang rencana mau kemana saya mau pulang mau pulang gimana kalau saya anterin nih apalagi saya kan punya sepeda baru nih motor baru nih Mas orang sini Iya udah udah nanti kalau masalah tugas kuliah Mbaknya tanya ke saya aja saya tahu kok emang bener masnya tahu atau masnya ini kuda juga ya Ya saya tahu banyaklah bak saya kan lulusan S3 Oh ya kita kan belum kenalan Kenan saya Budi ayo ayo kita mau langsung berangkat atau gimana ya udah yuk ya rumahnya mbak dimana ini siapa ini temen kamu ngapain disini ini siapa Oh jadi ini temen kamu ya aku temennya si ayo masih terus kenalin saya baru kenalan sama si ayo barusan jadi mbak baru kenalan sama orang ini jangan percaya sama orang lain Mbak eh Mas maksudnya maksudnya Mas apa ya enggak saya minta maaf sebelumnya soalnya saya dapat amanah dari Pak RT untuk menjaga mbak-mbak ini mereka kakain dari luar kota loh emang kamu siap Iya masnya siapa enggak kenal sama orang ini kamu juga enggak kenal sama orang ini nah mbaknya sama nggak kenal sama orang ini tapi Mas ini kenapa narang saya ya Mas orang sini loh emang emang emas gak kenal sama saya apa emang masih apa emang saya perlu ngasih tahu rumah saya dimana ya enggak saya cuma nanya aja Mas itu orang mana ya intinya saya orang itu namas Mas gak perlu tahu gitu urusannya Mas sama saya sih apa pulang kamu kau mau-mau aja sih diajak sama cowok ini emang enggak kenapa ya kamu kan baru kenal yuk kamu aja baru kenal sama orang ini ya saya kan sudah bilang saya ditugaskan sama Pak RT sedang mempercaya gitu sedangkan Mas ini Mbak mau ikut Mas ini Mas ini siapa tuh aja nggak kenal kalau nanti dia barusan saya kenalan kok emang saya ada tampang-tampangnya jahat atau gimana enggak bisa kamu diapa-apain nanti kan gimana loh ya sama juga Pak sama orang ini kalau ada niat jahat semua orang itu enggak tahu orang jahat itu gimana sifatnya ya udahlah berserah ini jadi gimana banyak mau ikut saya apa gimana kamu ikut aku yuk kita bersama sini ya kita ke rumah Pak RT kita rumah Pak RT lo ngapain rumah Pak RT tanya sama saya aja cukup kok saya anda mbak tahu ya saya tuh lulusan S3 bak masnya ini lulusan apa SD sok-sokan mau ngajarin tugas anak kuliahan emang ilmu Mas sedalam mana setinggi apa emas nggak usah merendahkan orang kayak gitu loh ya saya bukan merendahkan lah kamu percaya banget sama orangnya sedangkan kamu nggak kenal sama orang ini nah tapi mas ini kan sudah sudah apa yuk kamu nggak usah percaya sama cowok ini deh ya kamu juga dong Mas ini baik yuk mau ngebantu kita loh juga Mbak Mbak yakin Mas ini baik yakin yakin dari mana Hai emang Mbak yakin tugas mas kuliah Mbak selesai dengan mas ini enggak mungkin kan loh Mas bisa bilang kayak gitu loh iya saya bilang kayak gitu ya saya tahu lah Mas lihat dari penampilannya Mas kayak gini nih apalagi nih Mas pakai motor saya motor Scoopy kalau mau ngejarkan tugas kuliah dimana pasti selesai dan cepat sampai dari badana ini panas Iya nyampe nya lama kenapa bawa-bawa materi kayak gini loh ya Masnya biar sadar dong sudah kenyataan mau nolong cewek modal sepeda ontil ya udah lah terserah Mbak mau ikut saya ayo kalau bisa ikut masnya kamu juga ikut aku yuk loh banyak kalau mau ikut emasnya ya ikut aja ga usah ini temen saya mas tapi kan temennya Mbak nggak mau ya udah yang dipaksa kamu mau tugas kita selesai atau enggak sih yuk kau mau lama-lama di desa ini nggak mau kan nggak mau udah ikut aku eh bak enggak masalah tugasnya si sepak Ayu itu urusan saya semua tugasnya masih selesai kok ya udah kalau mbak mau ikut Mas ini monggo silahkan ya udah pulang ya udah kita ngomong-ngomong oke sana sama orang ini ya emang kenapa kalau ada apa-apa aku nggak mau tahu ya ya udah sana itu udah lah mending kita langsung berangkat aja ya udah kamu jangan pikirin temen kamu itu sudah Aduh adik aku kemana ya kok bisa nih belum membalikin motor aku nih padahal penginjian dari kemarin nih takutnya nanti ada apa-apa ini interpon malah nggak diangkat sama dia gimana ya sepertinya aku mau keluar nih masih banyak urusan motor malah dipakai adik adik memang nyusahin banget tuh gimana ya aku kan sudah diperintai jadi tadi sama buku sini coba aku telefon aja lah sama tau dia angkat sama dia malah nggak diangkat lagi sama adik nih apa aku harus cari aja ya tapi mau cari kemana nih saya aku mau nyari pakai sepeda ini ini rumahku kan gede ya Iya gede kan eh aku dari mana sih ini Kak adik dari biasa lah nggak mudah siapa ini iya ngelih nih temen adik ini kakak aku dah ya oh ya motor ini mau dipakai sama Kakak ntar lagi mau keluar mau dipakai ya sudah silahkan makasih ya Kak udah kalau masalah ini gimana bukan bukan rumah kita loh Kak Kak ngomong apa sih Kak Kak tolong ngerti nanti lagak masa ini dibetan adik masa iya kamu bilang kayak gitu bertemu gimana ya bilang aja rumah ini milik kita nggak bisa lah loh Kak nanti kalau bos kakak udah itu urusan adik Kak yang penting rencana ini berhasil lah masih gimana sih ya tolonglah anggap aja rumah ini milik kita tapi ya biar adik nggak malu lah tapi Kakak gimana ngomong ini mobil sama bos udah lah itu urusan urusan ada apa sih adik enggak enggak ada apa-apa kok ini kakak aku bilang barusan itu burung peliharaan aku belum diberkasih makan mau mati nanya jadi gini tapi aku enggak enggak kakak mau gak adik-adik bagian iya jadi iya bos ayam eh kamu nggak usah enggak cari muka sama cowok ini kakak mau adik udah diam aja jadi gini rumah ini bukan milik kita udah 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 segera rumah ini milik udah yuk saya kerja di sini udah kamu jangan soalan jadi orang kaya deh yuk kakak jadi malu ini yuk kamu udah udah yuk mijo motor kakak malah kembalinya sekarang udah yuk yuk jangan percaya kakakku kayak gini kakak sekarang mau kemana mau keluarkan ya sudah udah kakak keluar aja ya tapi kamu bahwa inilah ini kan bukan rumah kikak kakak udah yuk kamu nggak perlu percaya sama kakak aku kakak aku kayak gini kadang ngacok udah kakak mau keluarkan udah kakak mungkin kan kakak mau beli pakan burung atau gimana udah kakak keluar aja iya udah 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 mending langsung pergi aja deh bawa nih Kak cek nih aku udah aku udah enggak kamu enggak usah bersama kakak aku ini bos loh kok ini lagi udah bilang ikut Mas ini bayar kemana aja dibawa kemana semua ini orang tadi kan saya bilang mau ke rumah Pak RT loh Mas ngapain di rumah saya kamu nggak usah ngaku-ngaku rumah ini kok ada kebetulan aku Kak tapi kamu malah kamu yang ngapain di rumah saya rumah saya ini siapa ini rumah saya jadi gini kamu nggak bener enggak rumah saya ini gimana sih Oh ini adik kamu iya bos orang kaya soan menghina saya tadi kamu gengsi yang mau jujur sama cewek ini Iya ya gimana kakak aku gengsi Kak tinggal biar terus terang aja kalau rumah ini bukan beli kamu selesai kan masalahnya karena kok enggak lindungi aku sih Iya mbak ini rumah saya ya lebih tepatnya rumah ayah saya iya aku bingung sih ya kamu nasi masalah sama saya ngapain bingung dari tadi ya langsung aja sama orang nih kamu dibikin bingung sama dia ya aku minta maaf yuk sama kamu yuk sebenarnya rumah ini bukan milik aku kamu bilangnya ini rumah kamu Iya aku minta maaf yuk soalnya aku tadi gengsi sama kamu karena aku tadi udah udah bilang yuk jangan mudah percaya sama orang apalagi kamu nggak kenalkan untung aja mbak tadi apa-apain makanya Mas kamu itu harus apa adanya ini dapetin cewek malah soal-soal kurang-kurang jadi orang yang kaya ngerti gimana kasihan kan kakak kamu ini dia kerja kerah di sini Iya sih minta maaf Mas udah kembali langsung pelanggan celamu jadi ini dengan aku kemana yuk tunggu-tunggu dong banyak mau belajar sama Mas ini ini aja temennya masih mau belajar di sini emang pengen tugasnya udah nggak cepet selesai ya apa pengen enggak lulus makanya disini aja dulu kamu ikut aku aja ya udah ya udah saya aku nyesel ya kenal sama kamu iya dasar coba mohon abis tuh makanya hangannya jalan-jalan jalan orang tuh jangan sok-sokan percaya lagi udah kakau ngendung aku udah mending pergi-pergi-pergi ya